Dina awal tahun 2020 jumlah kasus demam berdarah dengiu atau DPD di Jawa Barat Bekimahabu. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani Ngebrehkin tepik kakiwari jumlah kasus DPD di Jawa Barat ngahontal 4.900 serta genep belas di antara nak Tilar Dunya. Jumlah warga Tilar Dunya Pangreana karena pandi Ciamis Anunitih Tiluan. Jadi kalau secara definisi operasional kalau ada satu kematian saja itu sebenarnya sudah KLB tapi sekali lagi kondisi KLB-nya demam berdarah itu sendiri karena kan tidak terjadi di semua kabupaten kota ya jadi kalau untuk tingkat provinsi itu tidak bisa dinyatakan seperti itu. Tetapi ini juga karena kondisi COVID-19 yang muncul belakangan dan lebih banyak memberikan ancaman terhadap masyarakat. Karena kalau DPD kan sifatnya lokal sementara kalau COVID-19 ini mengglobal secara dunia. Berli Nyecesgen Minangkatareka apikan megatgen patalepana warga anukatepaan DPD ketak numpes sayang rengit kududilakonan kalawan walatra di sakumna lelewak. Liantik itu saban imah warga G kududiloweganku seorang juru pemantau jentik atau baju mantik. Terancangnya pihaknya bakal ngeperikin baru daksakola Minangkakadar Jumantik dumih prak-perakan numpes demam berdarah Bumantung karena paripolah masyarakat sangkan hirup bersih. Dumasar Kanadata Dinas Kesehatan Jawa Barat Ayena, Salapan Kabupaten Jengkota di Jawa Barat di Cendegen Zona Merah DPD Nyayetakota Depok Kabupaten Tur Kota Bogor Kabupaten Jengkota Sukabumi Kota Bandung, Kabupaten Cirebon Kota Tasik Malaya Serta Kota Ciamis Hari 2 Kabupaten Jengkota Nyayetakota Cirebon Tur Kabupaten Pangandaran di Cendegen Zona Hijau Alatan Seetikna Jumlah Kasus DPD Hari Sawatara Kabupaten Serta Kota Sejena di Cendegen Zona Kuning Budi Hartati, Bandung TV